Pemirsa Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra, menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan PP No. 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia karena dianggap tidak memihak kepada rakyat. Selain itu, fakta di lapangan yang dirasakan oleh masyarakat. Pengurusan SIM, STNK, dan BPKB terbilang rumit dan tidak transparan. Dengan berlakunya peraturan pemerintah tersebut, terdapat penambahan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti diantaranya tarif pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor, dan penerbitan SIM golongan C1 dan C2. Kontinasi di kepolisian yang menjadi bagian dari institusi yang diberi kewenangan untuk menggali PNBP. Nah, ini menjadi hal apa? Menjadi pembuktian bahwa ada internalisasi yang tidak baik di pemerintahan. Di dalam hal ini adalah berbicara soal koordinasi. Koordinasi di dalam melahirkan produk-produk kebijakan. Apakah produk kebijakan ini akan berpengaruh kepada keperbibahakan rakyat atau penindasan rakyat atau kemudian lebih banyak pro terhadap ego sektoral dari masing-masing institusi. Nah, itu yang menjadi penilaian.